Intro Yo, halo teman-teman Balik lagi di channel gue, I am Wibi Di video gue kali ini, gue bakal lanjut nyeritain alur cerita Kamen Rider God Chart Dari episode 44 sampai ke episode 50 Di Akademi, Kyoka memberitahu tentang perkembangan lah Lakesis yang sudah mulai menjadi manusia Untuk memulai tahap berikutnya, Kyoka membutuhkan pengetahuan Fuga dalam pembentukan kembali jaringan biologis Setelah itu, Hotaro melihat foto-foto perkembangan Lakesis Dia sadar bahwa foto Kajiki yang awal yang tersenyum malah menjadi murung Karena dia khawatir, akhirnya dia pun pergi Di rumah Hotaro, Kajiki menangis sangat kuat Dia pun menceritakan bahwa dia mengajahi jiri untuk pergi ke festival musim panas Namun, hijiri menolaknya dan mengucapkan selamat tinggal Saat Hotaro berusaha menyemangatinya Hopper One dan Digigon muncul di depannya Hal ini pun membuat ingatan Kajiki yang telah dirubah mulai kembali Lalu, tiba-tiba Minato Sensei muncul di depan pintu dan merubah kembali ingatan Kajiki tentang Kemi Kembali ke Akademi, menurut Minato Sensei, jika ia merubah sekali lagi ingatan Kajiki Maka hal yang buruk akan terjadi Menurut gue, kalau Kajiki ingatannya dirubah lagi Ada kemungkinan bakal ada kerusakan pada otaknya Atau Kajiki bisa kehilangan semua ingatannya ya Karena Hotaro khawatir, dia pun meminta Minato Sensei untuk mengembalikan ingatannya saja Namun Spanner menolak hal ini dikarenakan itu melanggar peraturan Alchemist Akhirnya, daripada pusing-pusing Spanner meminta Minato Sensei untuk merubah ingatan Kajiki secara permanen saja Setelah itu, laporan adanya serangan Malgam pun muncul Saat para Alchemist datang, mereka melihat adanya Deep Mariner Malgam Setelah itu, Kloto dan Golem pun muncul di sana Kloto menjelaskan bahwa dia sudah menjadi pengikut Giria Giria juga lah yang merubah manusia yang dulu pernah menjadi Mariner Malgam Kembali menjadi Malgam hanya dengan aura kejahatannya saja Akhirnya, pertarungan pun terjadi antara para Rider dan Malgam Gak lama, secara kebetulan Kajiki datang ke sana dan melihat kembali para Rider dan juga Malgam Hal ini pun membuat ingatan Kajiki yang sudah dirubah mulai kembali muncul Namun, tiba-tiba Kajiki malah pingsan Saat Gakar akan menolong Kajiki, dia ditenggelamkan Mariner Malgam Gakar pun mensummon Venom Mariner dan bertarung bersama melawan Mariner Malgam Saat Mariner Malgam berhasil dibawa kembali ke daratan Gakar serta Majed pun menggunakan Rider Cake dan berhasil mengalahkan Mariner Malgam serta Golem Kajiki yang pingsan pun dibawa ke Akademi Di sana, Kajiki melihat banyak Kami yang dibebaskan Hotaro Seketika itu, ingatan Kajiki tentang Kamen Rider, Kami, dan juga Malgam telah kembali Setelah itu, Minato Sensei datang dan memberitahu bahwa salah satu narapidana di Kyoto telah menghilang Dan namanya adalah Yabuki Kyoichi Dulunya, Kyoichi pernah menjadi Jagel Jan Malgam dan bertarung melawan Gakar Tiba-tiba, Kajiki mendapat pesan dari Hijiri yang ingin bertemu kembali dengannya Kajiki dan para Alchemist pun pergi mencarinya Namun, saat Kajiki melihat Hijiri, Hijiri ditangkap oleh Kyoichi Lanjut ke episode 45 Saat Kajiki akan menyelamatkan Hijiri, tiba-tiba Kloto datang dan menyerang Kajiki Dengan perintah Geria, Kloto pun membawa kabur Hijiri Setelah mendapat lokasi dari smartphone, Hotaro dan Kajiki pun mengajar Hijiri dengan Gold Dash Di tempat Kyoka, Spanner dan Kyoka sedang menjalankan tahap perubahan kemanusiaan Lachesis Dengan cara memberikan ingatan model manusia yang digunakan Gerion saat dia menciptakan Lachesis Saat telah selesai, Lachesis mengatakan bahwa ingatan yang dia dapat ternyata memperlihatkan Bahwa model manusia miliknya adalah manusia yang serakah dan sombong Namun, dia mempunyai impian yang sangat besar untuk menjadi penyanyi Di markas Geria, dia memperlihatkan ingatan Hijiri dulu saat menjadi malgam Geria pun mencoba membuat Hijiri menjadi malgam sekali lagi Namun, Hijiri berhasil melarikan diri dari sana Saat Jungle Jan Malgam mencoba menyerang Hijiri yang kabur Hotaro dan Kajiki datang tepat waktu di sana Akhirnya, Hotaro pun henshin menjadi Rainbow Gachar dan melawan Jungle Jan Malgam Kajiki pun mencoba melarikan diri bersama Hijiri Namun Hijiri malah melarikan diri dari Kajiki Menurutnya, Hijiri tidaklah pantas bersama Kajiki karena dia dan kakaknya adalah seorang monster Seketika itu, Geria muncul dan mengeluarkan hawa kegelapan Hijiri dan menjadikan kegelapan itu Rai Denji Malgam Gachar pun mensummon Steam Hopper untuk membantunya melawan Malgam Setelah itu, Steam Hopper pun menggunakan Rider Kick-nya dan berhasil menghancurkan Rai Denji Malgam Namun, kegelapan Hijiri bertambah dan mengembalikan Rai Denji Malgam Meski Kajiki terkena serangan Rai Denji Malgam, dia tetap berusaha menyadarkan Hijiri Dengan perasaannya yang besar, akhirnya Kajiki pun berhasil menyadarkan Hijiri Dengan bantuan Cross UFO X, Rainbow Gachar pun mengambil kesempatan ini dan berhasil menghancurkan semua Malgam Saat semuanya sudah selesai, Minato Sensei menjelaskan kepada Hijiri dan Kajiki Bahwa dialah yang telah merubah ingatan mereka Setelah itu, Kajiki meminta Minato Sensei untuk merubah ingatan buruk Hijiri agar dia bisa bahagia Meski dia akan melupakan Kajiki Hijiri yang mendengar ini pun menolak Karena ingatannya bersama Kajiki bisa membuatnya bahagia Lanjut ke episode 46 Setelah Giri yang melepaskan partikel kegelapan dan mengembalikan ingatan semua orang Banyak acara TV yang memberikan ingatan mereka soal Kemi dan Malgam Hotaru dan Kudo yang sedang berjalan bersama pun dicegat oleh beberapa preman yang ingin merebut Hopper One Saat Hotaru berhasil menghajar mereka, tidak disangka pagulat Goriki yang dulu pernah dilewan Hotaru kembali muncul dan menjadi Gorila Malgam Pertarungan pun terjadi antara Rainbow Gachar dan Gorila Malgam Setelah itu, Rainbow Gachar pun mensummon Anne Wrestler dan bertarung bersama melawan Gorila Malgam Seketika itu, Kiria pun muncul dan merebut kartu Venom Deck dan menjadikan salah satu preman menjadi Venom Deck Malgam Kudo pun henshin menjadi Majed dan membantu Gachar melawan kedua Malgam itu Saat pertarungan terjadi, Kiria menggunakan kekuatan alkemisnya ke Majed Karena kedua Malgam itu berhasil dihajar habis-habisan oleh para Rider, akhirnya mereka pun kabur Di Akademi, Sabi Maru mendapat sebuah berita dari acar TV yang berhasil membongkar identitas semua alkemis Bahkan, mereka juga berhasil masuk ke Akademi dan menyergap para alkemis Disini gue bingung sih Bukannya buat masuk ke Akademi ini mesti gunain kekuatan alkemis ya? Kok mereka bisa buka pintunya ya? Spanner yang khawatir dengan Kyoka pun segera pergi Sesampainya di sana, ternyata mereka habis diserang oleh para warga Di tengah kota, Venom Deck dan Gorilla Malgam sedang mengamuk Gak lama, para alkemis pun tiba di sana Akhirnya, Hotaru dan Kudo pun henshin dan bertarung melawan para Malgam Platina Gachat pun bertarung sambil menyembuhkan para warga yang terkena racun Venom Deck Dengan mudahnya, mereka berdua berhasil menghajar para Malgam dan mengalahkan mereka Tiba-tiba, mereka mendapat rekaman dari Kurogani Spanner yang menyalahkan organisasi alkemis yang tidak becus Setelah itu, Spanner pun akan melindungi dunia dengan menghancurkan semua kemi agar dunia kembali seperti sebelumnya Lanjut ke episode 47 Di sekolahan, Spanner menemui semua alkemis dan meminta mereka untuk menyerahkan para kemi Dengan bantuan alkemis lain, Spanner dengan mudahnya mengambil semua kartu kemi mereka Seketika itu, Lachesis datang dan memberitahu rencana Spanner yang sebenarnya Ternyata, Spanner berniat bergabung dengan 101 kemi dan mengalahkan Raja Kegelapan seorang diri Dia akan mengorbankan dirinya untuk membuat dunia yang damai tanpa adanya kemi dan Kamen Rider Saat mereka akan mengejar Spanner, Hotaru mendapat telpon bahwa warga telah menyerang rumahnya Saat Hotaru dan Kudo sampai di sana, ternyata warung Hotaru sudah berantakan Namun, tetap saja, ibu Hotaru menanggapinya dengan positif dan tetap bekerja seperti biasanya Gak lama dari situ, Kudo mendapat telpon dari Sabimaru bahwa dia sudah mengetahui lokasi Spanner Di tempat Spanner, dia sedang mencoba menggabungkan semua kemi ke dalam tubuhnya Setelah itu, para alkemis pun datang ke sana Dengan serangan tiba-tiba, Hotaru berhasil menghajar Spanner dan menggagalkan penggabungan kemi Setelah mereka berdebat akan impian mereka, akhirnya mereka pun henshin dan saling bertarung Dengan keganasan Valvarad, dia berhasil memukul mundur Fire Gachard Gachard yang semakin serius pun henshin menjadi Rainbow Gachard Dengan beberapa serangan, dia berhasil menyerang balik Valvarad Namun, dengan pengalaman Valvarad sebagai alkemis tingkat A Dia berhasil menyerang balik Rainbow Gachard dan membuat Rainbow Gachard kembali ke bentuk basicnya Mereka pun melanjutkan pertarungan dengan adu Jotos dan membuat Viser Valvarad pecah Dengan kekuatan terakhir, mereka pun beradu Rider Gachard dan membuat Gachard sebagai pemenangnya Hotar pun mengajak Spanner pulang ke Agademi Namun Spanner menolaknya dan pergi berjuang di jalan impiannya sendiri Di markas Geria, Geria sedang melakukan ritual ke Atropos Ternyata Geria berencana untuk menyalurkan semua ingatan yang dimiliki model manusianya Atropos Dan dengan cara ini, Atropos bisa menjadi bentuk kehidupan yang baru Namun, model manusia ini akan meninggal Dan ternyata, model manusianya Atropos adalah Rine Kudo Lanjut ke episode 48 Kudo yang sedang kesakitan, tiba-tiba menghilang dari Akademi Di tempat kudo Fuga, dia sedang merawat Spanner yang terluka Tiba-tiba, Gerion memanggil Fuga dan memohon bantuan untuk menyelamatkan Atropos Karena jika tidak, Atropos akan menjadi kehidupan buatan bernama Chimera yang suka menghancurkan apapun Dan bahan untuk menjadi Chimera adalah Rine Kudo yang sebagai model manusianya Atropos Kudo Fuga pun setuju dan bekerja sama dengan Gerion Saat mereka sudah sampai di markas Geria Kudo dan Atropos dimasukkan ke dalam sebuah kartu oleh Geria Setelah itu, Geria menggunakan kekuatan alkemisnya untuk membuat Fuga dan Gerion tidak bisa bergerak Geria pun memerintahkan untuk mereka saling menembak sampai tewas Jika menolak, Atropos akan langsung dijadikan Chimera Hotaru yang tiba di markas Geria melihat Fuga yang berada di sebuah dimensi lain Saat mencoba menghancurkannya, serangannya tidak berhasil Ternyata, Geria sudah membuat dimensi duel dengan aturan hanya partisipan yang bisa masuk Saat Gerion mencoba menembak Fuga Tiba-tiba, pistol Gerion berubah menjadi Kemi Balik Choco dan menjadi Kamen Rider Gacar Hal ini bisa terjadi karena sebuah pistol adalah senjata yang diperlukan dalam duel ini Itulah kenapa Gacar bisa masuk ke dimensi ini Gacar pun menghancurkan dimensi duel dan bertarung melawan Geria Saat Kudo dan Atropos berhasil selamat, Gerion merubah segel Geria di tubuh Atropos dan Kudo Ternyata, Gerion ingin merubah Atropos menjadi Chimera juga Namun bedanya, dia ingin Chimera merubah dunia menjadi emas Saat Gacar berhasil dikalahkan, Geria mencoba menyerang Kudo agar Chimera versi Gerion gagal tercipta Namun, Atropos malah melindungi Kudo Seketika itu, Atropos pun tewas di tempat Kudo yang kesal pun mengambil senjata Atropos yang terjatuh Tiba-tiba, benda itu berubah menjadi cincin dan merubah driver Kudo menjadi Majesi Driver Akhirnya, Kudo pun henshin menjadi final formnya yaitu Kamen Rider Twilight Majet Pertarungan pun terjadi antara Twilight Majet dan Geria Saat pertarungan, beberapa kali tubuh Majet bergerak sendiri Ternyata, Atropos bergabung ke dalam tubuh Majet dan menggerakkan badannya Saat Majet berhasil menghajar Geria, Majet pun menggunakan Rider Kicknya dan berhasil menghancurkan Geria Namun, saat pertarungan telah selesai Atropos meninggalkan tubuh Kudo dan menghilang Setelah itu, Gerion pun mengambil satu batu bertuah milik Geria Sedangkan satunya lagi malah diambil gigis yang tiba-tiba muncul Setelah itu, mereka pun pergi dari sana Lanjut ke episode 49 Di markas Gerion, dengan kekuatan batu bertuah yang dia dapat dari Geria Dia pun membuat kemi baru bernama Eldragon dengan level X Lalu, di tengah kota pun terjadi keributan yang ternyata ulah dari preman yang menjadi malgam Dengan segera, Hotaru Henshin menjadi Rainbow Gachar dan melawannya Dengan mudahnya, Gachar berhasil mengalahkan malgam itu Namun, tiba-tiba warga sekitar menyalahkan para alkemis dan kemi buatan mereka karena memunculkan malgam Gak lama dari situ, muncullah Sawa dan Manabe yang dulu pernah bertemu dengan kemi X Rex Setelah itu, Kajiki dan Sena juga datang untuk mendukung para alkemis dan kemi Namun, para warga yang tidak percaya pun mencoba menangkap mereka Di markas Fuga, Lakasis berhasil menemukan Spanner di sana Ternyata Spanner mencoba membenarkan drivernya yang rusak Namun, tiba-tiba Giggis tiba di sana untuk mengajarkan Spanner tentang kekuatan api hitamnya Spanner pun menolak dan menjadi Valvarad Pertarungan pun terjadi Namun, karena kekuatannya tidak seimbang Valvarad dikalahkan dengan mudahnya Setelah Kajis akan Henshin Dia terkena serangan Giggis Seketika itu, Spanner pun mengalurkan kemi Matt Will dan kabur dari sana Setelah Kajis diobati oleh Spanner, Kloto datang dengan mengabarkan bahwa Atropos telah meninggal Lalu tiba-tiba, Giggis kembali muncul di sana Kloto pun Henshin menjadi Dread Nishiki dan melawan Giggis Namun, dengan mudahnya, Dread dihajar balik dan dikirim ke tempat lain melalui portal Spanner pun Henshin menjadi Valvarad dan bertarung lagi dengan Giggis Namun, Valvarad lagi-lagi berhasil dikalahkan dengan mudahnya Setelah itu, Giggis pun membakar Spanner dengan api hitam miliknya Di dalam kegelapan itu, Spanner mengingat kembali impian Hotaro dan juga teman-temannya yang ingin dia lindungi Seketika itu, api kegelapan yang menyelimuti Spanner berubah menjadi putih Seketika itu, drivernya yang rusak kembali pulih dan menjadikan Spanner ke bentuk Final Formnya Yaitu Kamen Rider Valvarad Kurogane Dengan mudahnya, Valvarad Kurogane berhasil menghajar Giggis Gak pake lama, Valvarad pun menggunakan Rinder Kicknya dan berhasil menghancurkan Giggis Tiba-tiba, Kemi Eldragon berbentuk Nijigon hitam muncul di sana dan mengambil batu bertuah gigis Setelah Kesis berhasil menangkap Eldragon Lachesis diserang dari belakang oleh Gereon Dan akhirnya, Lachesis pun meninggal di pelukan Spanner Para alkemis pun mengejar Gereon ke sebuah gedung Dengan ketiga batu bertuah, Gereon menciptakan Eldora Driver dan menjadi Kamen Rider Eldorado Selain itu, ternyata Gereon telah membuat Minato Sensei hampir sepenuhnya menjadi patung emas Lanjut ke episode 50 Setelah Minato Sensei menjadi patung emas seutuhnya Gereon pergi ke kubus emas raksasanya dan mengeluarkan para pasukan Dread Trooper Yang mampu menjadikan segala sesuatu menjadi emas Setelah para alkemis menyusun rencana Para Dread Trooper kembali keluar dari kubus emas raksasa Hotaro, Kudo, dan Spanner pun henshin menjadi Kamen Rider dan melawan para Dread Trooper Dengan kekuatan Gereon Dia pun membuat tiga raja kegelapan menjadi bonekanya untuk melawan para Rider Seketika itu, Kamen Rider Wind datang dan menolong Majed melawan para musuh Saat para alkemis dan Rider berusaha menghentikan Dread Trooper Gachat pergi untuk mengalahkan Gereon seorang diri Sesampainya di sana, ternyata Klonto sudah melawan Gereon sendirian Namun, tentu saja, Klonto tidak seimbang dengan Gereon dan akhirnya tewas Hotaro yang kesal pun henshin menjadi Rainbow Gachat dan melawan Kamen Rider Eldorado Di tempat Valvarat, gak pake lama dia pun segera menggunakan Rider Slash-nya dan menghancurkan Gigis Sedangkan Majed dan Wind menggunakan Double Rider Kick dan berhasil menghancurkan Geria dan Gereman Balik ke tempat Gachat Meski dengan bantuan para Kemi, Eldorado masih tidak bisa dikalahkan Setelah itu, Eldorado pun membuat semua Kemi milik Hotaro menjadi emas Termasuk Nijigon, Hopper One, dan juga Steam Liner Lalu, Eldorado pun menggunakan kekuatan Nijigon dan membuat Red Trooper Raksasa yang menjadikan Bumi menjadi emas Meski Hotaro sudah menjadi patung emas Dengan tekadnya yang besar, ia masih mampu bergerak dan berhasil memungkul Eldorado Seketika itu, emas di tubuhnya pun hancur Hotaro pun menggunakan kekuatan alkemisnya untuk memulihkan Driver miliknya Dan henshin menjadi Kamen Rider Gachat Ultima Steam Hopper Eh, ini tiba-tiba banget nih ada berkekuatan baru Muncul dari mana anjir? Gachat pun menggunakan kekuatan alkeminya untuk membebaskan semuanya dari emas Lalu, dia juga melempar semua Red Trooper ke sebuah dunia baru Dengan bantuan semua Kami, Gachat berhasil menghajar Eldorado Setelah itu, mereka pun beradu Rider Kick dan pada akhirnya Kamen Rider Eldorado pun berhasil Gachat kalahkan Setelah pertarungan selesai, dengan segera Hotaro mengabarkan ke Kaguya bahwa dia berhasil menang Selain itu, Akademi mendapat siswa-siswi baru yang ingin menjadi alkemis Di tempat lain, para alkemis berkumpul bersama semua Kami Ternyata, mereka sedang berada di dunia baru buatan Hotaro untuk tempat tinggal para Kami Setelah itu, Kajiki pun juga datang karena dibawa oleh Hopper One Akhirnya, semuanya pun berakhir bahagia Kisah pun selesai sampai disini Nah teman-teman, itu dia alur cerita Kamen Rider Gachat dari episode 44 sampai ke episode 50 Jadi menurut gue, cukup sampai sini saja video gue kali ini Dan kita bakal lanjut nyeritain alur cerita Kamen Rider yang lainnya di lain waktu Jangan lupa di klik like dan juga di klik subscribe kalau kalian suka video ini Sampai jumpa di next video Dadah Selamat menikmati